Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Arief Urkon Saya mahasiswa psikologi tahun 2020 Disini saya akan membuat video Tentang pelajaran saya yaitu Psikologi Sosial 2 Tentang Prasangka Dengan dosen pengampu Dr. Fikri MSG Baiklah, sebelum masuk video ini Mari laluangkan waktu kawan-kawan sejenak Untuk like, subscribe, and comment Untuk video ini Supaya video ini bermanfaat Bagi kawan-kawan semua Apa yang dimaksud dengan prasangka? Prasangka adalah penilaian negatif Atau ketidaksukaan bahkan Kebencian terhadap sebuah kelompok Ataupun individu yang diwujudkan Melalui sikap negatif yang biasa terjadi Karena adanya konflik atau ketidaksukaan Terhadap individu atau kelompok lain Yang menyebabkan timbulnya prasangka Prasangka terjadi karena Adanya kompetisi di antara Kelompok sosial dalam mendapatkan komoditas Maupun kesempatan yang berharga Dapat dikatakan Prasangka berkembang karena perjuangan Dalam mencapai kesejahteraan pendapat ini Kemudian dikenal dengan Realistik konflik teori Terbentuknya prasangka sosial Proses terjadinya prasangka sosial Merupakan sebuah proses psikologis Dan budaya yang berlangsung Karena adanya interaksi sosial Adanya kategorisasi Dalam keanggotaan kelompok sosial Yang menyebabkan Kesan Ekslusivitas Yang dimaksud dengan prasangka dan diskriminasi Prasangka adalah sikap Sedangkan diskriminasi adalah tindakan Atau perilaku manusia Padasarnya adalah Makhluk sosial Manusia tidak dapat hidup Tanpa berinteraksi dengan orang lain Dan dengan lingkungannya Yang kelima Apakah prasangka dapat dihilangkan? Biasanya ketika kita menaruh prasangka Kepada orang lain atau kelompok lain Akan mengurangi interaksi kepadanya Oleh karena itu Prasangka tidak dapat dihilangkan Dalam waktu sehari Ia membutuhkan suatu proses Yang panjang dan terus menerus Yang keenam Apakah prasangka selalu negatif? Prasangka merupakan sikap yang tidak beralasan Dan tidak berdasar Biasanya bersifat negatif Terhadap seseorang atau anggota suatu kelompok Ciri-ciri umum prasangka Meliputi prasangka negatif Kepercayaan steoritif Dan kecenderungan untuk mendiskriminasikan Anggota kelompok Yang ketujuh Cara mengatasi prasangka Terhadap hal-hal yang baru Dan dinilai asing Hal terbaik untuk mengatasi prasangka Adalah dengan cara mencari tahu Mencari tahu atau mengetahui hal baru tersebut Dapat dilakukan dengan berbagai metode Dengan cara membaca buku Menonton berita Bertanya kepada orang yang lebih tua Atau berpengalaman Meneliti lebih dalam Dengan hal tersebut Itulah hasil dari video saya Tentang prasangka Apabila ada kesalahan kata Saya mohon maaf Wabila ikuti dengan hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati